Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you're fine and I was happy Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 6 Tentunya dalam materi penggunaan tanda baca Sebelum belajar, ayo kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Setelah membaca basmala, semoga pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar Amin Allahumma amin Baiklah anak-anak, selanjutnya Ustazah mempunyai sebuah teks Kalian amati baik-baik ya Punyi teksnya seperti ini Suatu hari ada seekor monyet dan kura-kura Apa yang sedang kamu makan? Aku sedang makan buah, pisang, apel, dan mangga Aku mau dong Pergi ke sana dong cari sendiri Setelah Ustazah bacakan, kira-kira apa yang kalian temukan dari setiap kalimat teks tersebut? Ya, betul sekali Pada teks tersebut ada jenis-jenis tanda baca Seperti tanda titik, tanda tanya, tanda titik dua, tanda koma, dan tanda seru Nah, setelah menemukan tanda baca pada teks tersebut Apa sih tanda baca itu? Ada yang tahu? Ya, tanda baca yaitu Berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda saat pembacaan Selanjutnya, hari ini kita akan belajar lima tanda baca Apa saja sih lima tanda baca yang kita belajar hari ini? Ya, yang pertama ada tanda titik Yang kedua ada tanda koma Tiga ada tanda seru Keempat ada tanda tanya Dan yang kelima ada tanda titik dua Yang pertama ada tanda titik Yaitu digunakan pada akhir kalimat berita Contohnya, ibu membelikan adik baju Di akhir kalimat itu dikasih tanda titik karena mengandung kalimat berita Yang kedua ada tanda koma Yaitu digunakan untuk perincian Contohnya, ibu membeli sayur, buah, dan ikan Selanjutnya, digunakan untuk kata sapaan Contohnya, pak jangan bilang ibu ya Selanjutnya, yang ketiga ada tanda seru Yaitu digunakan untuk kalimat berintah Contohnya, tutuplah pintu itu dengan rapat Nah, di akhir kalimat itu diberi tanda seru Karena mengandung kalimat berintah Selanjutnya, yang keempat ada tanda tanya Yaitu digunakan pada akhir kalimat tanya Contohnya, kapan ayah pulang ke rumah? Yang kelima, ada tanda titik dua Yaitu digunakan pada akhir pernyataan lengkap Diikuti perincian yang sejenis Contohnya, ibu membeli perabot rumah tangga Kursi, meja, dan lemari Nah, itu tadi adalah materi di pembelajaran kita hari ini Yaitu tentang tanda baca Semoga, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua Terima kasih ya anak-anak sudah menonton video ini sampai selesai Tetap semangat ya belajar di rumah masing-masing Dan jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati